Kejahatan jalanan dan aksi premanisme yang belakangan ini marak terjadi di Ibu Kota, direspon polisi dengan menggelar razia. Sabtu 2 Desember tengah malam, aparat gabungan dari Polres Jakarta Pusat, Polsek Gambir dibantu oleh anggota TNI serta Satuan Polisi Pamong Peraja menggelar razia preman di area Taman Monas, Jakarta Pusat. Razia dipimpin oleh Kapolres Jakarta Pusat, Kombes AR Yoyol. Dalam razia itu, petugas menggiring 46 preman yang dituduh sering mengganggu dan memeras pengunjung Monas. Dalam aksinya, mereka sering mengaku-ngaku sebagai petugas keamanan ataupun wartawan. Salah satu yang ditangkap, Tengku Mahput, 37 tahun, warga Mampang, Jakarta Selatan, kedapatan tengah memeras sejoli Andri dan kekasihnya saat mereka tengah bersantai. Menurut Andri, ia dimintai uang 200 ribu rupiah. Andri sempat dianiaya karena menolak memberi uang. Kapolsek Gambir AKBP Tatan mengatakan, mereka yang ditangkap akan didata. Bila terbukti melanggar pidana, maka akan diproses secara hukum. Dari Jakarta Pusat, Novi Arji, Postkota TV melaporkan.